Kita lihat beberapa key proyek daripada perusahaan yang saat ini sedang dikembangkan. Yang pertama adalah superblock yang kami kembangkan di subquoter TBC. Subquoter ini adalah, luasnya kurang lebih 7,2 hektare. Awasan ini dikembangkan dengan konsep mixed use dan high rise development. Saat ini sudah proyek fungsi pertama sudah sedang dalam tahap serateri. Next proyek adalah One Park Avenue, ini adalah kawasan residential high rise, kurang lebih luasnya 2,8 hektare. Ini adalah bagian daripada pengembangan yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu One Park Residences Apartemen yang memang sudah habis terjual dan sudah ditempati oleh para residents di sana. Next proyek adalah Regata Residential, ini adalah kawasan juga mixed use yang ada di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Regata juga termasuk salah satu proyek ikonik yang dikembangkan oleh perusahaan. Terdiri dari kurang lebih 10 tower, nanti akan ada hotel dan akan ada service apartemen di situ. Kepemilikan Regata adalah 50% untuk perusahaan. Saat ini sudah fase satu sudah selesai, sudah ditempati dan sudah serang terima. Kami masuk ke fase dua saat ini yang sedang dikerjakan adalah Tower London dalam proses konstruksi. Kemudian next proyek adalah Aeropolis, ini juga kawasan superblock yang berada di strategis di belakang Bandara Soekarno Harpa. Di sini nanti akan berdiri dari berbagai macam penggunaan bangunan, baik itu dari residential, kemudian ada office, ada hotel, retail development juga. Berikutnya adalah reklamasi Pulau Hala, proyek yang masih dalam pipeline. Saat ini kurang lebih pulau yang akan dikembangkan oleh Inglien sebuah 63 hektare ini. Saat ini masih dalam proses finansial.